SAUR 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 Gara-gara kejadian kemarin, jadi males gue syuting lagi. Ngapain ya, enaknya? Duh, padahal gue pengen punya maha karya yang keren. Bikin apa ya? Oh iya, gue gabung sama proyeknya Alan aja kali ya. Kerja sama sama Alan buat bikin robot yang keren. Iya ya. Oh iya, kebetulan kemarin di hotel gue udah minta nomernya. Gue hubungin aja deh orangnya. Halo? Halo Lan, lu sibuk gak? Biasa, safe malam nih. Ada apa, Jong? Gimana kabar proyek lu? Proyek apa tuh? Robot lu. Oh, sesendat biaya, Jong? Gimana kalau gue gabung sama lu? Kita kerja sama buat ciptain robot baru, Lan. Wah, boleh-boleh. Kebetulan lah gue kalau ada partnernya. Malah seneng. Oke deh, kapan nih kita bisa ketemu buat bahas proyek baru? Ntar siang deh jam setuan. Gimana? Boleh-boleh. Kita ketemu di mana? Di tempat si Alex, deh. Kenapa di tempat Alex? Sekalian mau bawain cemilan buat dia buka puasa nanti, Jong. Oh, gitu. Tapi emang boleh tempatnya buat kita briefing? Iya, Ma. Malah seneng kalau ada temennya main kali. Oh, gitu. Oke deh. Leek. Leek. Eh, Tok. Wah, kesini lu. Gak gawe. Ya gawe gue. Cuma minta izin main aja nih. Biar gak jenuh. Oh, gitu. Yaudah sini masuk. Di luar aja lah, Leek. Adem nih. Apalagi ada udara segar gini. Enak apanya. Oh, gitu. Yaudah deh. Kita gotong aja yuk banggu gue keluar. Ayo deh. Oh, iya nih, Leek. Buat lu. Apaan nih, Tok? Duit 50 juta. Jis. Yang bener, lu. Serius, Di. Lu ga bercanda kan, Tok? Buka aja kalau ga percaya. Buset. Banyak aman nih duit. Berapa nih? Dibilang 50 juta, lu. Ah, lu yang bener aja, Tok. Iya, Leek. Gaji lu ya? Iya. Tiap bulan nyisa-nyisa mulu. Maklum kebanyakan, Leek. Sebuah digaji sama Pak Doni. 60 juta. Gakapaan, gua? Makanya, tiap bulan gaji yang gua sisihin ke Panti Asuhan, sama buat bagi-bagi ke anak yatim. Nah, lu kan belum pernah nyicipin bayaran gua. Jadi gua bagi deh tuh. 50 juta. Kan ke Panti Asuhan yang biasanya, Ma, udah sering gua kasih. Ah, gak usah deh, Tok. Mending lu kasihin aja ke Panti Asuhan itu lagi. Lah, itu sesekali, biar lu juga dapet. Ah, gak usah deh, Tok. Gua mah ada aja rejeki, Tok. Lagian mereka pasti lebih membutuhkan daripada gua. Udah, Leek. Ambil aja. Lumayan buat lebaran nanti. Makasih banget nih, Tok. Tapi nih, mending lu kasihin lagi aja ke Panti Asuhan. Gua mah diteraktir buka puasa aja udah cukup. Serius itu? Gua ngasih buat lu, Leek. Gua juga serius, Tok. Nih ah, udah lu kasih aja ke Panti Asuhan. Hmm, yaudah deh kalau gitu. Wah, ada di sini lu, Tok. Eh, Lan. Iya nih, pengen main. Halo, Tok. Woy, Jong. Tumbenan lu, Lan. Ngajak Jong kemari. Sini duduk. Kalem, Lex. Nih, Leek. Cemilan. Buat nyantai setelah buka puasa nanti. Oh, iya, Lan. Makasih. Tapi ada apa nih kalian berdua ke sini? Sebenernya, gua sama Jong mau bahas proyek bikin robot baru. Karena gua mau nganterin cemilan ke tempat lu. Jadi sekalian aja, sambil main, kita mau pake tempat lu buat bahasnya. Boleh kan? Oh, ya silahkan lah. Gua nimbrung sama obrolan kalian gak apa-apa nih. Aman, nimbrung aja, Tok. Oh, iya, Tok. BTW, makasih ya. Lu kemarin-kemarin udah modelin buat beli drone. Oh, iya, Lan. Ini ada 50 juta, gak kepake. Lu mau? Woy, jangan. Itu kan mau buat pantai asuhan. Daripada diminta Alang, ya mending tadi gua minta. Yaudah nih, Leek. Kan gua titipin sama lu buat kasihin ke pantai asuhan. Oh, yaudah. Kayaknya cocok sih ngobrol sama Anto. Siapa tau Anto bisa bantu ke depan ya masalah pendanaan. Emangnya butuh modal gede? Ya, tergantung robot apa yang mau kita buat sih. Iya, Tok. Yaudah. Coba kalian bahas deh. Gua nyimak. Yaudah, Jong. Mulai aja. Apa yang mau lu saranin tadi ke gua? Sebenernya tadi gua mau bahas hal sederhana aja sih. Cuma karena ada Anto. Siapa tau ada solusi buat pendanaannya. Kalian aja nih, gua kasih tau proyek besar kalo kita punya modal mah. Gimana tuh? Jadi gua ada ide gila buat bikin robot yang bisa berkomunikasi dengan kita. Hahaha. Ngacu aja ide lu. Kebanyakan nonton film lu. Eh, ini serius loh. Bisa dilakuin, Lex. Kayak Tony Stark gitu. Mustahil lah. Dih, gak percayaan amat lu mah. Gua bisa otak-atek mesin robot yang sederhana. Tapi gua masih belum kepikiran. Gimana caranya kita bikin robot gitu? Kalian tau AI? Iya, tau. Apaan tuh? Artificial intelligence. Itu adalah kecerdasan buatan. Dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, AI sekarang tuh berkembang dengan pesat. Dia bisa memvisualkan pikiran kita. Menciptakan apa yang kita mau dalam bentuk gambar maupun animasi. AI juga bisa membuat suara. Nah, seperti yang kita ketahui, sejak lama, kalau Google bisa menjawab pertanyaan kita lewat Google Voice kan? AI juga bisa kita program agar pertanyaan kita lewat suara bisa dijawab juga dengan suara. Kalau cuma jawab pertanyaan kita gitu, ya kita gak perlu robot dong, Jong. Itu cuma langkah awal, Lan. Bayangin aja kalau dia bisa berkomunikasi sama kita. Lalu dia bisa memahami, membantu, dan menjalankan perintah kita. Bukannya itu malah bikin kita jadi pemalas, ya? Bukan gitu, Tok. Kita bisa memberi perintah untuk sebuah hal-hal yang gak bisa kita lakuin. Kalau kita bisa mulai langkah awal ini, mungkin ke depan kita bisa menggunakan robot yang kita ciptain agak bermanfaat untuk lingkungan. Oke, terus modalnya gimana? Kalau diperkirakan gajinya Anto aja gak bisa buat modalnya bikin robot gituan, loh. Emang gede banget, ya? Bukan gede lagi nih, Mah. Kita hajuin aja sama bosnya Anto. Pak Doni. Yoi. Nah, dengan membuat robot seperti ini, itu banyak bermanfaat dan keunggulan yang bisa kita dapatkan, Pak. Oke, oke. Ini sangat menarik sih. Meski di sini saya lihat cukup banyak sisi negatifnya. Kita pake buat yang positif-positif aja, Pak. Tapi beneran, kamu bisa buat seperti itu. Sebenernya kalau modalnya ada sih, kemungkinan bisa, Pak. He he. Kok kemungkinan? Kita kan harus coba dulu. Untuk membuat robot kayak yang disampaikan Jong itu gak bisa waktu cepet. Butuh proses yang lama dengan melalui tahap uji coba berkali-kali. Tapi, mungkin sebagai langkah awal, Pak Doni bisa tentukan mau bikin robot yang bisa ngapain dulu nih. Nah, saya suka nih pertanyaan ini. Baiklah, begini. Saya akan modalin. Coba kalian buat robot yang bisa diajak main. Itu aja dulu deh. Kalau berhasil, saya akan fasilitasi projek kalian besar-besaran. Dengan begitu, kita bisa berbisnis untuk mengembangkan teknologi ini agar bisa kita manfaatkan untuk kebaikan bersama. Siapa? Yaudah, hari ini kalian satetin aja apa yang kalian perlukan. Sampaiin nanti ke saya. Dan saya akan langsung membeli semua keperluannya. Wah, mantap. Buset. Beneran Pak Doni biayain projek mereka? Iya, Bud. Gue gak paham sih masalah robot-robot gitu. Emangnya robot apa yang mau dibikin sama mereka, Leg? Mereka sih bikin robot yang bermanfaat katanya. Contohnya apa tuh? Robot yang bisa nyapu, ngepel, cuci piring, atau yang bisa ngerjain PR. Gue sih gak setuju sama ide mereka. Karena secara gak langsung itu akan jadi awal. Dimana orang akan ketergantungan sama robot. Kalau kemarin Alan bikin robot buat bantu dia cek rusakan sih, oke-oke aja. Sekarang bayangin, lo bikin robot yang bisa lo perintah. Woy, ambilin gue minuman di kulkas. Woy, buangin sampah, keluar. Atau lo suruh robot lo buat masak. Hebat sih. Tapi bukankah itu akan bikin pemilik robotnya akan jadi pemalas? Buat apa kita bikin robot untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan sendiri? Sekarang banyak pabrik-pabrik yang udah mulai mengandalkan teknologi robot. Efeknya, makin sedikit lowongan kerja. Karena SDM-nya banyak yang gak kepake. Gue sempat denger. Kalau yang mau dibuat itu, robot yang bisa melakukan sesuatu yang gak bisa kita lakukan, Yeng. Gimana kalau akhirnya mereka nyiptain robot pemusnah masal? Mikir lo kejauhan, Yeng. Banyak contohnya kok. Di mana? Terminator. Atau Avenger Edge of Ultron. Di mana manusia gak bisa mengendalikan robot itu dan mereka menginvasi manusia. Itu cuma film, Yeng. Tapi kan contoh. Itu adalah contoh berbahaya kalau beneran terjadi. Jir, kita udah kejauhan nih ngobrolnya. Udahlah, kita lihat aja nanti mereka bikin apa. Kalau emang bahaya ya kita ngobrolin sama mereka baik-baik. Akhirnya selesai juga nih. Gimana, Jong? Mau kita kasih unjuk kapan nih ke Pak Doni? Sebelum kita kasih lihat ke Pak Doni hasilnya, mending kita tes dulu robotnya, Lan. Hmm... Iya juga sih. Kalau gitu, kita tes ke teman-teman aja. Oke deh. Sebenernya, kita mau buat robot yang lebih keren lagi, Bud. Cuma karena perseratan Pak Doni, kita disuruh bikin robot yang bisa diajak bermain. Jadi kita ciptakanlah robot ini. Sebagai uji coba, dia baru kita setting untuk beberapa permainan aja nih. Salah satunya mau kita coba buat main sama lu, Bud. Hahaha. Permainan apa nih? Dia kita setting untuk jadi keeper dalam permainan sepak bola. Nah, karena dulu lu main bolanya pinter, coba kita tes. Dia beneran bisa nggak nepis tendangan lu? Oh, gitu. Oke deh. Yaudah yuk, kita ke lapangan. Ayo. Oke, kita akan coba dengan lima kali tendangan. Di lima tendangan itu, berapa kali lu bisa ngegolein, Bud? Sip deh. Yaudah, gua coba ya. Oke, Bud. Waduh. Waduh. Loh loh, kok roboh? Lan, Lan. Robotnya mati. Eh, yang bener, Jong. Iya, Lan. Dih, gimana sih? Baru juga satu kali tendangan. Waduh. Benerin dulu, Lan. Kayaknya kabelnya putus nih. Oke, oke. Akhirnya bisa nyala lagi. Terus gimana nih? Lanjut nggak? Jangan dulu deh. Nggak yakin gua sama permainan ini. Kayaknya robot kita belum siap, Lan. Iya, Bud. Kalau gitu, mending kita tes permainan yang lainnya aja deh, Jong. Boleh tuh. Kita udah setting dia kan buat permainan catur? Iya. Tuh, lu coba main catur sama dia, Bud. Gua mah nggak jago main catur. Mending lu tesnya sama si Munyeng. Lah, kok bisa di skakmat gitu doang sih? Nah, lu gimana bikinnya? Gua mana tau. Coba main sekali lagi, Nyeng. Udah tiga kali main nih. Gua menang terus. Aduh, aduh, aduh. Coba permainan lainnya aja deh, Lan. Tetep aja. Masih jitu gua ah ngelemparnya. Lu dari kapan, Lek? Bisa ngelembar sesetepat itu. Biasa main ketapel gua, Ma. Salah cari lawan lu. Waduh, gagal lagi, Jong kita. Yaudah. Coba permainan lain dulu lagi. Kali ini, kita mau coba ke siapa ya? Si Dodo lagi dirumah sih. Takutnya si Dodo nggak mau diajak main. Dia kan sensi sama bapaknya. Sedangkan robot ini, punya bapaknya. Hehe, garju aja yuk. Ayo deh. Oh, gitu. Oke lah, kalau begitu. Mau main apa ini? Dia bisa bantu gunting kertas, yuk. Oke, oke. Berapa game nih? Tiga kali aja. Yaudah, yuk. Batu gunting kertas. Gue menang. Yaudah lagi. Batu gunting kertas. Hahaha. Menang lagi. Terakhir nih. Batu gunting kertas. Aduh. Aduh. Kok nampol? Kan perjanjiannya nggak gitu. Ah. Woy, Jok. Jok. Jangan, Jok. Bisa rusak, Jok. Waduh. Woy. Ah. Bodo amat. Sabar, Jok. Bulan puasa, Jok. Aduh. Gagal semua, Jok. Mana udah seminggu lagi nih. Iya ya. Kita dikasih waktu seminggu. Dan Pak Doni bakal ngetes hasilnya besok. Lu nggak ada solusi, Jok. Gimana ya? Halo, Pak Tony. Len, kamu kok belum datang ke kerjaan? Ada kerusakan tuh. Waduh, iya ya. Lupa udah sore. Oke, Pak. Saya OTW. Duh, sorry, Jok. Gue mau berangkat dulu. Kurang ajar banget tuh robotnya si Alan. Gue dua kali menang biasa aja. Eh, giliran dia menang satu kali. Langsung nambal gue. Ya, gue nambal balik lah. Akhirnya rusak deh. Mampus. Nah, itu dia yang gue khawatirin. Tung robot bisa nyerang kita. Tapi lemah robotnya, Konyeng. Orang kena bola dari gue aja langsung roboh. Sama gue juga kalah lempar-lemparannya. Iya sih, emang masih lemah banget robotnya. Sistem kerjanya juga. Main catur aja tiga kali kalah sama gue. Mungkin otak lo yang mikirnya di atas komputer, Jeng. Agak lah, anjir. Malah bisa. Game catur tuh ada levelnya. Nah, pas gue lawan robot itu, gue ngerasa kalau nggak ada level di robot itu. Tetep aja permainannya kayak game catur level satu. Berarti mereka gagal ya bikin robot itu? Mereka berhasil. Cuma belum sempurna aja. Mereka cuma dikasih waktu satu minggu sama Pak Doni. Dan itu udah keren banget bisa bikin robot begituan, mah. Uang, Jeng. Secara gitu, Pak Doni ngasih dana tak terbatas. Belum, bud. Nanti kalau mereka berhasil ciptain robot awalnya sesuai dengan keinginan Pak Doni, baru mereka dikasih dana itu. Sekarang dana mereka dibatasi. Mending kita juga minta Pak Doni buat danain kita, yuk. Danain apa, Jok? Mau bikin robot juga? Ya enggak lah. Buat bangun rumah, Lek. Biar punya rumah tingkat. Pak Doni itu pengusaha. Dia mau danain Alan dan Jong. Pasti dia ngeliat potensi itu sebagai bisnisnya di masa depan. Dia ngasih dana bukan buat buang-buang duit, tapi cari keuntungan juga. Apa keuntungannya, Nying? Kalau bikin robot buat begituan. Mau dia produksi maksal gitu, terus dia jual. Bisa jadi, Lek. Tapi keuntungan kan nggak harus uang juga. Bisa jadi dia ciptain robot itu buat temenin anaknya yang broken home. Susan, kabarnya minggu depan dia mau masuk ke SMA cerita warga. Dia bakal dapet temen-temen baru. Jadi ngapain Pak Doni bikin robot buat temen anaknya? Kalau anaknya bisa dapet temen-temen manusia. Masih misteri sih. Tapi yang jelas, kita harus tetap waspada. Karena sekecil apapun potensi menakutkan selalu ada dalam pengembangan teknologi robot. Gimana ya besok? Kalau Pak Doni tahu, permainannya mudah dikalahin semua. Aduh. Oh, jadi begitu. Baiklah, saya bakal coba tes robot ini. Batu Gunting Kortas Loh, Jong. Dimana robotnya? Lah, kok ilang? Perasaan semalam gue tinggal ada kok, Lan. Waduh, coba cek CCTV. Jir, tempat ini belum kita pasang CCTV. Nah, loh. Terus ilang kemana nih, robot? Wah, gawat. Mana Pak Doni bakal dateng hari ini? Pasti ada yang nyuri nih. Kita hubungin polisi aja yuk. Jangan, Lan. Takutnya tempat ini disegel buat penyelidikan. Kita tuh lagi berusaha buat meyakinkan Pak Doni kalau kita bisa. Mending kita cari sendiri dulu aja. Coba cari aja yuk. Hubungin munyeng aja kalau gitu. Kita minta bantuan dia. Eh, ilang? Iya, Nyeng. Gue curiga ada yang nyuri. Bisa aja sih. Barang begituan tuh barang mahal. Lo harusnya protect tempat lo kerja. Biar gak bisa dijebol gitu aja. Iya, Nyeng. Yaudah, yang penting bantu gue aja dulu deh. Yaudah, bentar. Gue ambil alat pelacak sinik jari dulu. Eh, lo punya? Dikasih sama Pak Ian. Lu banyak tau hal-hal beginian, Nyeng. Pak Ian banyak ngajarin gue cara-cara nyelidiki kasus-kasus beginian. Gue udah cek sekitar. Cuma ada tiga orang yang masuk kesini tiga hari terakhir. Lu berdua sama Pak Doni. Eh, Pak Doni tiga harian ini belum pernah datang kesini kok, Nyeng. Semalam dateng, Lan. Dia minta ditunjukin hasil kerja kita. Tapi gue alasan ngantuk karena gue belum yakin sama penemuan kita. Akhirnya kita pulang bareng. Bentar. Berarti cuma semalam doang Pak Doni kesini? Iya, itu pun sebentar banget. Berarti lo masih hafal dong apa aja yang dilakuin Pak Doni? Ya, cuma tanya-tanya aja sih. Dan... Eh, iya ya. Dia gak megang apa-apa semalam disini. Kok lo nemu sidik jarinya? Yups. Itu maksud gue. Gue nemu yang paling banyak ada di buku petunjuk. Bahkan ada dalam beberapa lembar diisi buku. Mungkin Pak Doni membaca beberapa cara untuk menggunakan robot itu. Apa Pak Doni punya akses masuk kesini? Ya, jelas lah. Kan dia yang punya kuncinya selain kita. Nah, pintu gak ada kerusakan kan? Berarti pelakunya cuma yang punya kunci. Kalau Pak Doni pelakunya, kenapa dia lakuin ini? Coba gue simpulkan ya. Kalau dia baca buku petunjuk, berarti dia udah mencoba robot kita semalam, Lan. Bisa aja dia tahu kalau hasilnya di luar ekspektasi. Lalu dia ambil dan dia buang robot itu karena kecewa sama kita. Dan seharusnya juga Pak Doni udah kesini loh. Karena semalam dia bilang bakal kesini pagi-pagi. Ini kok belum nongol juga orangnya? Bisa jadi sih. Kalian disuruh bikin robot yang bisa bermain kan? Iya, Nying. Emangnya ada perintah dari dia kalau robotnya harus menang? Enggak sih. Oh, oh, oh. Saya menang lagi. Hehehe. 7-0. Udah ah. Kamu kalah terus main catur sama saya. Mending kita lanjut main batu gunting kertas. Ayo. Batu gunting kertas. Hei, gak kena. Hehehe. Batu gunting kertas. Hei, gak kena lagi. Hehehe. Batu gunting kertas. Yes, saya menang. Rasa ini. Hehehe. Pak. Loh, boy, tak. Apa-apaan kamu? Masuk kesini gak ketuk pintu dulu. Kurang ajar kamu. Saya udah ketuk-ketuk sama panggilin bapak dari tadi. Cuma gak bapak jawab. Bapak malah ketawa-ketawa. Ah, dasar. Eh, pokoknya... Eh, kenapa pak? Aduh. Jadi sebenernya dulu waktu saya kecil, saya jarang main toh. Masa kecil saya kurang bahagia. Saya dari kecil tuh fokus sama belajar bisnis. Sekarang saya udah tua. Kadang saya kepikiran buat gantiin waktu masa kecil saya yang kurang bahagia. Tapi saya malu kalau ngajak orang buat main. Makanya kebetulan Alan sama Jong bisa bikin robot untuk diajak main. Ya, akhirnya saya bisa main deh. Kalau sama robot kan saya gak perlu malu gitu loh. Hehehe. Iya pak, saya ngerti. Tapi kamu janji ya, jangan ngasih tau ini ke orang-orang. Iya pak, tapi sebenernya saya manggil bapak karena Jong sama Alan nungguin di depan. Eh? Ya, saya yang mengambil robotnya untuk segera saya coba. Maaf, saya gak sabar untuk melihat hasilnya. Dan untuk masalah kehilangan kalian, itu juga memang salah saya. Karena lupa untuk ngabarin. Hasil uji robot yang kalian buat cukup memuaskan untuk ukuran satu minggu. Mungkin beberapa bulan ke depan, kalian bisa lebih membuat robot yang bagus lagi. Sekarang saya nyatakan kalian lulus uji coba. Dan saya siap untuk menenai proyek ini. Artinya, mari kita bekerjasama untuk ciptakan robot yang lebih keren. Beneran nih pak? Iya beneran. Nih, bawa lagi robotnya ke lab. Wah, mantap! Sub indo by broth3rmax